Intro Tahapan penjaringan bakal calon rektor Institut Agama Islam Negeri atau IIN Madura untuk masa jabatan 2022-2026 sudah memasuki tahap pengumuman hasil verifikasi nama-nama bakal calon pada hari Kamis 20 Januari 2022. Ketua Penitia Penjaringan Bakal Calon Rektor IIN Madura Mulyadi mengatakan dari 6 pendaftar yang masuk, semuanya dinyatakan lolos tahap seleksi dan verifikasi dokumen sehingga ada 6 nama bakal calon rektor IIN Madura yang diserahkan kepada rektor untuk kemudian dilimpahkan ke Senat Institut. Proses penyerahan hasil verifikasi administrasi bakal calon dari rektor kepada Senat Institut itu dijadwalkan pada tanggal 21 hingga 24 Januari 2022 mendatang. Setelah berkas pendaftar diterima Senat Institut, akan diadakan sidang Senat untuk pemberian pertimbangan kualitatif terhadap bakal calon rektor yang akan menggantikan Muhammad Qasim. Ya, jadi ada 3 tahapan sebenarnya pencalonan rektor itu. Tahap yang pertama adalah tahap penjaringan bakal calon dulu. Dalam tahap ini adalah tahap seleksi dan verifikasi dokumen kelembaraan. Ada, kalau nggak salah ada 25 buktir. 25 buktir persyaratan harus dipenuhi oleh pendaftar. Nah, begitu dinyatakan lolos verifikasi, jadi ada 6 kebetulan itu yang lolos pendaftar. Ada 6 pendaftar. Dan alhamdulillah 6-6nya lolos itu sudah membesarkan asal sudah diverifikasi data-datanya. Setelah itu, kami, panitia penjaringan bakal calon itu kemudian melimpahkan 6 berkas tadi ke rektor. Halurnya begitu, dari rektor kemudian dilimpahkan ke Senat untuk mendapatkan pertimbangan kualitatif. Jadi di Senat itu masih ada semacam, bukan seleksi ini sebenarnya, 6-6nya itu akan diberikan semacam essay lah untuk dibilang. Kemudian bakal calon itu nanti akan dihilangkan kata bakalnya oleh Senat menjadi calon. Nah, Senat kemudian, pertimbangan Senat itu diberikan lagi ke rektor. Nah, dari rektor kemudian dikirim ke panitia seleksi pusat Kementerian Agama. Jadi 6 kali itu nanti akan di, masih akan diberikan, akan diseleksi lagi hal-hal ke Kementerian Agama. Disebutkan 6 pendaftar yang dinyatakan lolos penjaringan tersebut, yaitu Dr. Haji Saiful Hadi, Dr. Haji Nur Hasan, Dr. Haji Muhammad Zahid, Dr. Haji Muhammad Ali Al-Humaidi, Dr. Haji Nasar, dan Prof. Dr. Haji M. Ash'ali. Mereka kesemuanya berasal dari internal IAIN Madura, yakni dari unsul Wakil Rektor, Ketua LP2M, Wakil Dekan, Kapus Pengabdian LP2M, dan anggota Senat Institut. Sule Sulaiman, Syahid Mujitahidi, KM Hafiz Pamekasan, melaporkan.